Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya disini Oke kali ini saya akan mereview kembali untuk Gcam Kali ini saya menekan Gcam BSK8.1 Dimana saya menggunakan konfig terbaru Dari Ardia Jaya yaitu Kojeng Oren Oke namun sebelum ke videonya Seperti biasa bagi kalian yang baru join ke channel ini Alangkah baiknya kalian subscribe dulu ke channel ini Dan juga aktifkan loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru Kalian tidak ketinggalan untuk videonya Oke kita langsung saja untuk Oke seperti biasa bagian yang mau download untuk konfignya Bisa kalian cek aja linknya ada di deskripsi video ini Dan untuk filenya berbentuk zip jadi perlu Dan untuk ekstrak perlu password Dan untuk passwordnya kalian tonton aja video ini dari awal hingga akhir Jangan di skip-skip supaya tahu untuk passwordnya Oke kita langsung saja untuk foto yang pertama Disini saya menggunakan pandangan seperti biasa Untuk HDRnya pakai yang default aja Untuk Google AWP pakai yang off Terus rasio gambar 4 banding 3 Oke kita langsung saja shoot Oke sekarang kita cek untuk hasilnya Oke untuk hasilnya seperti ini Google Geekamp BSG 8.1 Dengan konfig terbaru Kucing Oren By RDJ Untuk saturasi nya Cakep sekali kalian bisa lihat Untuk kedetailnya juga mantap ya Agak terlalu over tapi Agak terlalu over Cuman ya beda selera untuk kalian Oke kita lanjut lagi foto yang selanjutnya Dimana saya menggunakan Google AWP Kita on kan Seperti ini Kita on kan Google AWP Kita target kan lagi Lalu kita shoot Oke sudah terfoto Kita tinggal cek hasilnya Oke untuk hasil AWP on Seperti ini Untuk warnanya Lebih terang ke AWP on Seperti ini Kalian bisa lihat saja Untuk kecerahannya Lebih over yang AWP on Tapi untuk tajamannya Juga sama sih Gak terlalu beda Kalian bisa nilai aja Untuk konfig ini Oke kita akan coba lagi Oke sekarang kita akan coba Untuk mode malamnya Untuk settingan Kita pakai Google AWP off Seperti ini Terus untuk Astro nya Kita on kan Off kan saja Rasio gambar masih sama Oke seperti ini Kita target kan lagi Lalu kita shoot Oke sekarang kita cek Untuk hasilnya Oke untuk hasil Mode malam AWP off Seperti ini Untuk hasilnya Tidak jauh dari yang tadi Yang ini Warnanya terang Terang seperti ini Oke kita coba lagi Aktifkan Google AWP Seperti ini Lalu kita Targetkan lagi Lalu kita shoot Oke sekarang kita cek Untuk hasilnya Oke untuk hasilnya Seperti ini Kalian bisa nilai Sendiri Untuk konfig ini Oke kita lanjut Lagi untuk foto Selanjutnya Oke sekarang Kita akan targetkan Seperti ini Untuk Mode nya Saya menggunakan Mode kamera Terlebih dahulu Kita targetkan Seperti ini Lalu kita shoot Oke sekarang Kita cek Hasilnya Oke untuk Hasilnya Seperti ini Untuk warnanya Lebih tajam Detailan juga Bagus Kalian bisa lihat Di bagian Postco ini Oke kita lanjut AWP Seperti ini Terus kita targetkan Lagi Lalu kita shoot Oke sekarang Kita cek Hasilnya Oke untuk Hasil AWP Off Seperti ini Warnanya Cukup Caket Untuk Saturation Emang Seperti ini Terus Kalau Warnanya Emang Lebih Kerasa Seperti itu Oke kita akan Coba untuk Pakai mode Malam Seperti ini Untuk Google AWP Kita pakai Yang On Seperti ini Oke kita Targetkan lagi Lalu kita Shoot Oke sekarang Oke kita cek Untuk hasilnya Oke untuk hasil AWP on Mode malamnya Seperti ini Warnanya Tidak jauh beda Sama yang tadi Oke kita lanjut Foto selanjutnya Oke untuk selanjutnya Seperti ini Saya akan menggunakan Mode kamera Kita targetkan Lalu kita Shoot Oke sekarang Kita cek Hasilnya Oke untuk hasilnya Seperti ini Kalian bisa Nilai sendiri Untuk confignya Untuk ketajamannya Cukup cakep Detailnya juga Bagus sekali Oke kita lanjut lagi Untuk mode malamnya Seperti apa Untuk Google AWP Kita off-counter Lebih dahulu Terus kita targetkan lagi Lalu kita Shoot Oke sekarang Kita cek Untuk hasilnya Oke untuk hasilnya Seperti ini Seperti ini Untuk perbedaannya Di warnanya Cukup terang Untuk yang AWP off Seperti ini Oke kita coba lagi Foto selanjutnya Oke disini Saya akan menggunakan Google AWP on Seperti ini Untuk mode kita Masih pakai mode malam Untuk kecahayaan Kita Nabrak kecahaya Seperti ini Oke kita targetkan Lalu kita shoot Oke sekarang Kita cek Hasilnya Oke untuk hasilnya Seperti ini Untuk tajamannya Cakep sekali Kalian bisa lihat sendiri Di bagian yang Paling jauh itu Cukup detail Oke kita lanjut Foto selanjutnya Oke untuk selanjutnya Saya akan Seperti ini Untuk mode kita Pakai mode kamera Seperti ini Untuk settingan Masih seperti tadi Kita pakai Google AWP off Lalu kita targetkan Lalu kita shoot Oke sekarang Kita cek Hasilnya Oke untuk hasilnya Seperti ini Ketajamannya Cakep sekali Untuk saturasi Oke pas Oke kita lanjut lagi Untuk pakai Mode potret Seperti ini Terus kita aktifkan Untuk Google AWP Kita targetkan lagi Lalu kita shoot Oke sekarang Kita cek hasilnya Oke untuk hasilnya Seperti ini Kalian bisa nilai sendiri Untuk config ini Oke untuk videonya Sampai sini saja Terima kasih yang sudah Menonton dari awal Hingga akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh